Berikut adalah hasil babak 3.2 besar Australian Open 2024, hari Rabu 12 Juni. Yang di babak 3.2 besar Tunggal Putra, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain India, Mithun Manjunat, dengan skor 21.17 dan 21.17 dalam durasi 45 menit. Di babak selanjutnya babak 16 besar, Alwi Farhan, akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Chunyi, head-to-head 0-0. Di babak 32 besar Tunggal Putra, Chico Aura Dwi Wardoyo, berhasil mengalahkan pemain Australia, Jack Yu, dengan skor 21.19 dan 21.11 dalam durasi 38 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Chico, akan melawan pemain Chinese Taipei, Chia Haoli, head-to-head 0-1 untuk keunggulan Chia Haoli. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Huang Yusun, dengan skor 21.9 dan 21.15 dalam durasi 31 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Esther, akan melawan pemain India, Malfika Bansod. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Malfika Bansod. Di babak 32 besar Tunggal Putri, Komang Ayu Chahyadewi, berhasil mengalahkan pemain Australia, Victoria Jonadi, dengan skor 21.10 dan 21.12 dalam durasi 27 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Komang, akan melawan pemain Amerika Serikat, Loren Lam, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Komang. Putri Kusumawardhani berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Vu Thiantu, dengan skor 21.13 dan 21.12 dalam durasi 34 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Putri, akan melawan pemain India, Anupama Updiaya, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Putri. Di babak 32 besar Hari Selasa, Mohamad Ahsan Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan ganda putra Australia, Lucas De Volkiriki Tang, dengan skor 21.14 dan 21.12 dalam durasi 26 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Ahsan Hendra, akan melawan ganda putra beda negara, Ting Yuan Kuo Li Jaesun, head-to-head 0-0. Di babak 32 besar ganda campuran, Jafar Hidayatullah Aisyah Salsabila Putri Pranata, berhasil mengalahkan pasangan Australia, Pramudiaku Sumawordana Nozomi Shimizu, dengan 2 game, 22.20 dan 21.19 dalam durasi 37 menit. Di babak selanjutnya, babak 16 besar, Jafar Aisyah, akan melawan pasangan Hong Kong, Tang Chun Man Tseying Sweat, head-to-head 0-0. Sementara itu, unggulan keempat ganda campuran, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, harus kalah dari pasangan Malaysia, Chong Hon Jian Gopeiki, dengan skor 26-24, 17-21, dan 14-21 dalam durasi 1 jam 10 menit.